Intro Halo cuy, balik lagi bersama gue Seperti yang kalian lihat di judul dan di thumbnail Di video kali ini gue mau review Razer Detender Essential So langsung aja start dari kelengkapannya Yang pertama pastinya kita dapet Sebuah dusnya, kemudian kita dapet Satu buah buku-bukuan yang gue yakin kalian Ga akan baca, terus kita juga dapet Sebuah kebal ties dari karet dan satu lagi Ada penutup USB nya Yang terakhir jangan lupa, kita dapet Satu buah stiker juga, tapi cuman satu Dan keliatan sebenernya dari stikernya Bahwa outline-nya ini warna hijau Yang menandakan bahwa Detender Essential ini Ga support Razer Chroma alias ga RGB Soalnya kalo produk Razer yang RGB Atau support Chroma, itu stikernya juga Bakalan Chroma alias ada warna-warninya Dan yang terakhir pastinya kita dapet Sebuah mouse-nya beserta kabel yang udah nempel Ini dia, sebuah mouse Ganteng yang legendari Ergonomic Red Hand, karena dia ini Sebenernya pertama kali dikenalin itu pada Tahun 2006 Tapi dulu cuman Razer Death Adder doang Ga ada varian-varian lain ya Dan dulu jaman 2006 itu Backlightnya masih warna biru Razer masih belum punya jati diri ya Sekarang udah hijau nih Bagus lah, soalnya emang bagusan hijau ya Di boom slang juga kan logonya hijau Nah kemudian pada tahun 2010 Razer tuh berhasil menjual Lebih dari 1 juta spesies Death Adder Di seluruh dunia Itu artinya banyak orang yang cukup suka Sama Razer Death Adder Masuk akal juga emang Kalau orang banyak yang suka Karena liat deh Desainnya ini ganteng cuy Tapi bukan sekedar ganteng Dia ini bener-bener Mempentingkan lekuk-lekuk Dari tangan kita cuy Bener-bener ergonomis sekali ya Kelihatan juga dari bagian Nosing klik kanan-klik kirinya Yang banyak lekukan ya Dan ini ternyata enak banget Ketika dipake Kemudian dari bagian punggungnya juga Ini tinggi di bagian kiri Tapi melandai ke bagian kanan Karena emang ini Mouse Red Hand Nah untuk scroll wheelnya sendiri Dia udah dilapisin karet Feedbacknya less Gue suka Dan karetnya ini bagus Karena beneran nge-grip Untuk di bagian kanan kirinya Dikasih sentuhan lampu-lampuan Tapi sayang banget Karena di bagian belakang scroll wheelnya ini Nggak ada tombol DPI Adjuster 1 pun Nah untuk di bagian kirinya Ada mouse button 45 Yang bentuknya gede dan ceper Tapi ini travelnya tuh agak dalem Jadi kalau dipencet tuh lumayan jeblosnya Sampai lebih masuk daripada Cangkang bagian luarnya Kemudian untuk masalah grip-gripan Di bagian kanan kirinya Razer ini Cuman ngasih aksen semacam honeycomb gitu Tapi sebenernya ini plastik Bukan karet Untuk build quality-nya Meskipun Nimos tuh semuanya dari plastik Dan kerasa plastiki juga pastinya Dan kerasa lumayan kopong juga Tapi plastiknya tuh bagus cuy Dari mulai finishingnya Potongan-potongannya Sambungan-sambungannya Pokoknya semuanya rapih Dan gue suka banget Finishing di bagian top surface-nya Dimana dia pakai warna black dove Yang ada teksturnya Jadi ini kalau digesek-kesekin Itu kedengeran banget Tapi ini Sumpah enak banget Untuk nge-gripnya Dan Dia ini ternyata Nggak gampang kotor Gue pakai mouse ini Udah sekitaran satu minggu Dan nggak ada kotor sama sekali Lihat di bagian top surface-nya Jadi oke banget sih Warna black dove kayak gini Oke lanjut Untuk kabelnya Dia panjangnya 1,8 meter Dengan sliving Yang kualitasnya ini Bagus cuy Untuk USB headernya Sayang sekali masih pakai Silver plate Tapi gue sukanya USB headernya tuh kecil Jadi harusnya Kalau lagi dipakai di laptop Itu nggak akan terlalu mengganggu Dan di bagian dalamnya pakai aksen warna hijau-hijau gitu Keren banget deh Jadi Razer banget cuy Oke sekarang gue akan beralih ke sesuatu yang lebih serius cuy Gue bahas Apa ya Switch-nya dulu Jadi switch-nya ya seperti produk Razer lainnya Misterius banget ya Cuman disebutin kayak Razer Gaming Switch Atau Optical Gaming Switch Kayak gitu doang Yang jelas nih lifespan-nya bisa sampai 10 juta kali klik Tapi gue curiga Ini switch-nya dia sebenernya pakai Omron D2FC Karena D2FC tuh ada varian yang 10 juta kali klik juga Kenapa gue curiga kesana Karena rasanya tuh rasa-rasa apa ya Rasa Omron yang udah dibeli Atau di tuning Atau special order by Razer Makanya identik banget Bisa gue bilang Bahkan sama Razer lensa TE gue aja Rasa kliknya tuh mirip cuy Untuk tekel feedbacknya enak Suara kliknya enak Travel distance-nya ngepas Dan responnya juga cepat Jadi ini switch udah oke banget sih Cuman paling itu doang ya Kerasa sedikit banget Cuman dikasih 10 juta kali klik Oke beralih ke sesuatu yang lebih serius lagi Yaitu bahas sensornya Sensornya sama kayak switch-nya juga cuy Jadi cuman disebut kayak optical gaming sensor Kayak gitu doang Yang jelas nih DPI-nya bisa sampai 6400 DPI Dan gue cek di beberapa forum luar Itu ada yang bilang juga bahwa Sebenernya DA Essential ini Pake sensor dari PixArt juga Yaitu PMW3328 Ya kalo kalian belum pernah denger 3328 Dia adalah semacam 3327 Yang special order by Razer Makanya namanya ganti Dan ada penambahan resolusi DPI Sebanyak 200 DPI Dimana biasanya 3327 itu ada di 6200 DPI Tapi si 3328 ini bawa 6400 DPI Tapi untuk tracking speednya sama aja Di angka sekitaran 220 IPS Overall selama gue pake mouse ini Sensornya gak ada masalah sama sekali cuy Bisa gue bilang sensornya tuh performanya baik ya Dari segi tracking speednya Dari segi akurasinya juga bagus Jadi kalo kalian minat beli untuk main game kompetitif Ini udah memenuhi syarat banget Menurut gue udah asik banget dipake main game kompetitif Atau game-game yang gerakannya itu cepet banget Itu oke juga Kalo kalian minat terus kalian mau pake Untuk main game casual doang Menurut gue sih udah overkill banget ya Dari segi sensornya Oke yang terakhir gue akan bahas softwarenya cuy Yaitu Razer Synapse Nah sebenernya gak banyak hal yang bisa kita lakukan Ke Razer Red Hader Essential ini Karena bisa dibilang dia ini lumayan minim fitur Yang pertama kita bisa ngatur key assignmentnya Sebenernya secara fisik Dia total punya 5 buah tombol Tapi di Razer Synapse kita diperbolehkan Untuk mengatur fungsi lain dari scroll up Ataupun scroll down Dan kalo kalian pengen fungsiin left clicknya itu Jadi fungsi yang berbeda Kalian juga bisa ngaturnya Tapi jangan lupa untuk dinyalain dulu mode hyper shiftnya Nah untuk fungsi-fungsinya banyak sekali Bisa untuk keyboard shortcut Bisa untuk multimedia key Dan bisa juga untuk macro Jadi ini mouse udah ready untuk macro ya Oke lanjut Untuk di tab performance Ada pengaturan untuk di PIE level Disini kalo slotnya disediain maksimal itu 5 slot Tapi disini gue cuman pake 2 slot Untuk di 600 dan 800 dpi aja Karena emang 2 dpi ini yang paling sering gue pake Kemudian di bagian kanannya Ada pengaturan untuk polling grid Dan maksimalnya dia bisa 1000 Hz Tapi cuman ada 2 step doang 1500 Hz Dan yang terakhir ada pengaturan untuk mode lampu-lampuanya Tapi disini basic banget Karena kita cuman bisa ngatur intensitas brightness Dan modenya Dimana modenya pun cuman ada 2 Yaitu static dan breathing Oke gue rasa reviewnya cukup Sekarang gue mau kasih tau harganya Razer Dead Hader Essential ini By official store itu dibanderol Dengan harga 595 ribu rupiah Tapi banyak juga toko gaming gear Yang jual di harga 465 ribu rupiah Katanya sih 465 itu harga promo Tapi ya entahlah Karena gue gak nanya langsung ke tokonya Oke kesimpulannya Sebenernya kalo kita cuman ngeliat dari Price to tax pack Dan kita ngebandingin sama gaming gear Yang bisa dibilang gak se-high praiser Itu kerasa mahal nih Si Dead Hader Essential ini Kenapa? Karena pertama kita ngomongin switchnya aja cuy Switchnya dia cuman lifespannya 10 juta kali klik ya Yang kemarin terakhir gue review aja Maus itu ada Daryu M908 Itu lifespannya dikasih 50 juta kali klik Ya gue tau meskipun Tipe switchnya kemungkinan besar berbeda Dan rasanya pun berbeda Tapi ya mau gimana juga Lifepan angkanya tetep aja gedean si Daryu cuy Dan harganya lumayan jauh lebih murah Nah kemudian untuk Orosan sensor juga Oke lah 3328 kita bisa anggap ke 3327 juga Dan sebenernya kalian bisa dapat di harga 250 ribuan Untuk mendapatkan 3327 Yaitu kayak di Techwear Impulse Plus Dan ada beberapa gaming mouse lain juga dari merek lain Yang harganya di sekitaran segitu Dan membawa sensor 3327 Jadi mouse ini kerasa mahal memang Tapi kalau kita mundur Dan kita lihat sudut pandang yang lebih luas lagi Razer tetaplah sebuah Razer Punya Razer Synapse Yang ekosistemnya itu gokil abis Nanoleaf support disana Philips Hue support disana Dan beberapa fancast juga Kayak Deepcool MFGT Itu support juga sama Razer Synapse Jadi ekosistemnya mantep banget Di sisi lain kalau kita bandingin Sama brand yang bisa dibilang Satu kelas sama Razer Ini memang gak mahal sih Soalnya ada juga brand yang sekelasnya Razer Ngejual mouse dengan harga sekitaran 500-600 ribuan Tapi kabelnya belum sleeping Sedangkan detector essential ini udah sleeping Ya seenggaknya dari segi kabel aja Detector essential gak malu-maluin loh Dan yang terakhir jangan lupa Ergonomic rig hand yang dibawa oleh detector essential ini Enak banget cuy Jadi kalau kalian emang suka Razer Kalian suka ergonomic rig hand-nya Suka shape-nya Kemudian kalian juga gak butuh performa Yang bener-bener high performance Ini must jadi kerasa worth it banget sih So itu aja videonya Thank you udah nonton Sampai ketemu di video selanjutnya Bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax